selamat menikmati di sini dan kita bisa melihat sudah ada rotasi dari teman-teman nih untuk membuka ini masih agak agak agresif ya kalau mau racion tadi malam masih mulai gitu kalau bareng di sini kalau kalian perhatiin ya yang berbahaya dengan 10 kali pikir dan win rate ada VYN tapi ternyata ada RCM tertinggal seorang diri harus digunakan bahwa tidak mau cover damage yang diperlukan tidak cukup untuk meng-cover kali ini iya belum cukup untuk cover nih sekarang mereka akan berotasi ke area mid side dan kayaknya lihat-lihat sih masih agak susah ya walaupun Clay sendiri dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat jadi di sini gila banget kalau kalian perhatiin ya Esmeral dan juga Joyetnya makanan jungle dari seorang Yishunshin yang berarti apa Yishunshin bisa terlat level 4 di banding Pak Kito oke agak sedikit tertinggal ya tapi bahkan dengan informasi dari Goni kali ini lihat VYN langsung ngamanin dia nggak mau juga keambil untuk dari segi jungle-nya content checker telah yang dibuka informasi telah diberikan dari Bang Sinder bottomland dengan setengah darah ya bisa kita bilang Sasa masih hatred dengan Sin dan Sin tidak di cover untuk seorang VYN di awal-awal tadi melihat adanya permainan dari demaran Kios yang agresif kayaknya tim SMJ juga tidak mutil di sini masih main sampai kayak di sini sudah mulai kerayakan di sini ada pekerjaan di sawah terkait seboleh VYN oh kabur dong namun ternyata masih bisa kabur masih bisa survive one last hit dan kalau kita lihat dari segi gold resource juga mereka masih equal nih mungkin ada cuma perbedaan 100-200 tapi sekarang kita bisa melihat ada pergerakan dan set up dari teman-teman untuk mengambil objek yang tersebut ini adalah Kios yang dikeluarkan satu komentar sudah pakaian diberikan seorang albos restribusi yang baik tapi WYN what are you doing? gak bisa berbuat cukup banyak untung satu buat resource ngelamatkan dari seorang WYN masih bisa kabur jadi banyak banget teman-teman dari tim SMJ itu sebenarnya low banget nyamun belum bisa diamankan dan disitu turtle juga telah terambil juga jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Houshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi gold wow satu turtle yang cukup penting gila banget tembiknya susah tapi gua ini masih banyak RRQ ya eh disini langsung saja oh oke pak hitunya gila baru tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar karena kalkulasi dia dia tahu flicker masih digunakan oleh seorang Matilda tadi dia tidak ada flicker bukan target ke yang lain tapi ternyata Expedia kali ini yang ditumbahkan Eterna ya speak of yang luar biasa oleh seorang Finn dengan ejector yang pas banget dan itu jadi satu kernel dan sekarang gak ada pressure terhadap Zabison Poi juga Albert masuk dengan begitu agresifnya gila wow Albert tidak boleh terlalu dalam jadi bener-bener harus di respect Goni karena jangan lupa juga buat kalian untuk pakai kode promo entry Indopride dengan disco 70% dari tanggal 1 sampai 2 Januari selama M3 kali ini dan hanya untuk pengguna baru Goni iya sebenernya banget tentunya dan untuk saat ini ya kalau kita lihat posisinya sangat-sangat imbang nih dari objektif dari goldnya juga cuma beda seribu dan bahkan satu kill point doang empat menit permainan ini agak sengit ya ini ini bener-bener harus diperhatikan gameplay dan R7 sudah berada di arah di sini ada S7 kayaknya ingin mau ngambil objektif yang selanjutnya yaitu dalam turtle of course di sini kita udah bisa melihat kalau misalnya Arki Hoshi udah mulai men-setup kayaknya situ dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari teman-teman SMG ambil turtle disini solidaritasnya kuat banget disini solidaritasnya kuat banget disini kalau mana sendiri tuh ternya belum bisa dihajar oke disini eh aku itu yang aku itu eh oke disini langsung saja ditunggu terhadap Sasa apakah dia bisa kabur dengan 2v1 situation ada backup dari Xpd tapi lihat disitu outplay dari seorang Sasa apakah dia bisa menjadi double kill wow amazing banget dari Sasa oke disini Claynya sudah ditunjukkan kiki apa disini takutnya sebenernya bener bersama pas seorang Clay berhasil menukar satu Sasa sedangnya tidak dikubangkan tapi outplay dari Sasa gitu bagus itu cukup berbahaya kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa Wow bener-bener ini kita langsung ngintip instant replaynya tentunya ini persembahkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G flicker ke depan agresif dan lihat pergerakan dari Xpd juga ngebantu seorang Sasa mengemas double killnya dan tentunya di akhir Clay datang tetapi kita ngeliat sebuah outplay yang sangat sangat bagus dari Sasa sedikit terlambat dari Sochi no problem XpdM mencoba masing-masing konsul terkeluarkan bersama dengan seorang flicker tapi lihat XpdM terlambat memori damage yang masih ditahan mencoba di cutting minion dari bottom lane lihat R7 terlalu jauh tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah Tartu nantinya jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya karena sekarang sudah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman Arki Hoshi dalam bush mereka mencari timing yang pas mencari kesempatan yang benar untuk nge-pick off sisasanya karena kita tahu kalau misalnya Ssd itu kadang lebih suka tapi lihat di sini terkonek yang langsung menggunakan flicker untuk keluar dari VTR Extract yang begitu bagus Sochi oke di sini pak ini gila banget oke di sini oke double kill dong apa triple kill dong maniak 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 gila banget oke di sini pak aku itu langsung saja waktunya dengan cincang cincang wow bener banget maniak 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 pertama di entry wow maniak yang pertama di entry sungguh oke di sini oke di sini oke di sini replynya kira banget kok demiknya itu sakit banget oke di sini oke di sini RRQ sudah kelihatan wins ini di posisinya juga di goalnya juga gitu permainan permainan dari SMG mereka terlalu fokus ke arah bangshin dan ini akan menjadi celah yang baik untuk dia karena biasanya Albert selalu menjadi patokan utama untuk dibimbangkan ya sebenern banget tapi di sini kita bisa melihat power slam connect terhadap Zain Sempoi apakah dia bisa kabur dengan practice dia bisa regenerate HPnya tapi ada pergerakan lagi yang sangat tegas dari teman-teman R7 dan juga oke di sini oke kali ini para main dari game SMG mereka bersenangkan satu buat toilet di arah offline turet pertama untuk tema SMG dan di sisi lain bangshin udah mulai di cover karena mereka tahu scene ini akan menjadi seorang satu atrasi game mereka lembab dari RRQ khususnya Finn ini bener-bener hebat dia dengan metode di sini toratnya udah diuncurkan gitu dia terpikat satu player dia sikat dan dia langsung kabur ya bener banget dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold ini RRQ hostnya udah unggul sebesar 6.000 gold nih karena dengan rotasi yang cukup bagus dia bisa nge-pick up kanan-kiri dan sebenernya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan tapi lihat di sini ada setup yang cukup bagus wow lihat berame-rame berkumpul kalau menjadi satu mereka menumbangkan seorang Expedia Expedia lagi-lagi menjadi pilihan dan bahkan Expedia tumpang di saat Papa Lord muncul Goni wow ini kalau ngeliat RRQ rotasinya udah lean 5-man bukan 4-0-1 tapi rotasinya 5-man jadi ini harus diperhatikan oleh teman-teman SMG jadinya dimana ada RRQ disitulah kalian latih harus clear wave harus nge-burst damage dan tentunya Clint harus seorang Sasa ini harus posisininya bagus banget dan tadi ada sikit salah ini dikroyek aja kita bakal lihat dimana ini masih bisa-bisanya karena bahasa Inggrisnya yang terkenal please welcome Mr. Lord yang terkenal 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 tapi ternyata disana R7 dengan adanya dua player yang di buying time oleh R7 ini spesial bebas untuk item Goni ya kalau untuk itemnya kita bandingin kedua goaltainernya Sasa O.T.W.B.O.D. udah dapet true damage di endless battle dengan adanya Lord ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG alright Lord tergerak ini Mr. Lord menuju ke arah ini terkuret pada pada game SMG mereka harusnya bisa mempertahankan karena lihat di sisi lain Lillia berhasil membuat damage claim disana bom yang sangat-sangat akurat tapi di dua sisi yang berbeda pada pemain dari tim SMG Mereka lihat satu buah Ejator dikeluarkan oh my god bagaimana coba ditumpangin satu bangsa hilang ada sekarang pelakang Lillia udah gak punya satu buah black juice dan di sisi lain anak Kiyoshi masih mau lebih ini berserang menjadi pilihan Volley Star menemukan Volley Monster dikeluarkan ini dipinter dan berhasil ini dipinter dua gigi terakhir dari SMG kali ini bakal coba ditumpangin dengan satu buah Ejator dan uh masih selamat ternyata Eterna masih selamat ternyata si Sasa dan sekarang dia terpaksa untuk terpukul mundur tapi itu tadi Falling Star Moon nya cakep banget bisa land ketiga member dari SMG ya enggak satu enggak dua tiga loh luar biasa alat permainan dari temen-temen Arki Hoshi dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin mereka mau refresh reset untuk mencari objektif selanjutnya yes untuk itemnya gody iya jadi kalau untuk itemnya farsanya juga diperhatikan clay udah dapetin di fine glaive extra penetration langsung saja dong ini bener-bener tim SMG susah banget yang namanya melakukan pergerakan lihat farming nya 3 lane udah dikontrol temen-temen Arki Hoshi bahkan satu lane udah di freeze berarti apa temen-temen tim SMG semakin kesusahan yang namanya melakukan farming disini buff nya udah di habisin semua tapi ini Arki lagi-lagi menunjukkan taringnya menunjukkan ketajaman pedangnya karena Arki itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segitu ratenya dan lihat solidaritas ini tuh kuatkan lebih disiplin untuk kali ini walaupun kita lihat dengan ada offline dilakukan di Arbatan yang pintar banget itu bukan masalah besar itu dilakukan dan kolaborasinya skr-skrnya kelihatan mereka disiplin mereka tidak mau ada yang lewat dari para minion ya dan 2 titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di clear di Arbatan dan juga top lane karena minion agak cukup bebas di daerah sana ya ya sebetul banget jadi permainan disiplin adalah kunci dan sekarang Arki Hoshi lead dengan 9.000 gold ampil 10.000 ini sekarang dan Albert berusaha untuk membuka map dia tetap harus berhati-hati jangan sampai ceroboh karena kalau misalnya bisa bikin mistake apalagi kita sudah di menit yang ke-12 itu bisa menjadi sangat fatal apalagi melawan tim sekuat SMG yang bahaya shutdown ya yang bahaya shutdown shutdown dari shutdown itu yang sangat-sangat besar yang bisa mengubahkan bahkan mereka sangat-sangat disiplin berhati-hati iya gak mau sama sekali memaksa ke arah indicator kuning iya sebenar banget karena lihat lordnya udah 40 detik lagi tentunya tim Ararki juga mereka gak mau gegabam oke 10.000 gold tetapi mereka juga gak mau asal-asalan buka tentunya Albert gak bisa di shutdown tadi Oji udah bilang Claynya juga lagi masih perawan 204 jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah lagi nunggu opening buat blunder dari teman-teman Ararki tentunya Ararki dia akan kasih opening itu di sini dan bakal lihat dengan adanya disini masih santai menyusun strategi lagi YTH tapi kira banget gitu kalian menyebut ya please welcome YTH nah kalian YTH ya Oji nya YTH oke kita sebelum ini teman-teman ternyata di depan sana PYN tapi Albert tapi seorang diri tadi menemani di depan sana tapi ternyata R7 ini kira-kira teman-teman kali ini menetralisir semua mereka tidak jadi melakukan word karena kali ini hampir saja pimpin tercuri wow tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG sekarang mungkin mereka masih mencari dan tidak mau overcompensate tidak mau overcompensate kepada team 5 dimana mereka bisa blunder dan sekarang mereka udah memposisikan diri mereka untuk ngeambil buff-buff dari teman-teman SMG lihat Albert di depan sana sakit banget teman-teman ini tanpa adanya retribution di sisi lain dari tim SMG mereka tidak tinggal diam mereka masih mau lebih Clay di depan sana harus coba tercover lihat loh sebentar ini coba ditumpangin loh serang atur retribusannya cukup bagus di pasang atifan Ejector ikan melalui legendary ini ini double kill triple kill triple kill apakah mainnya ini Dini sendiri di Sisi Dini di Indonesia Okay di sini di sini wajah kembiranya di sini di Asia untuk kamu Para supporter jangan lupa spam Hashtag RRK Hoshi Oke buat kalian jangan lupa kalian Tunggu tombol like